Ya salam selamat pagi anak-anak gimana kabarnya anak-anak Matthew pasti baik-baik saja ya di rumah Nah kita pada pagi hari ini kita mau belajar kita mau belajar pembelajaran 14 Aku memuji Tuhan Nah sebelum kita belajar kita mau bernyanyi dulu Kita mau bernyanyi lagu kasihnya seperti sungai Kalian juga ikut bernyanyi ya di rumah saja Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Di hatiku Sekali lagi Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai Di hatiku Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih karena anugerahmu Engkau terus menolong kami Saat ini kami ingin belajar Tolong kami Berkati kami Supaya di dalam pembelajaran yang kami Belajar hari ini Sungguh boleh memberkati kami Terima kasih Tuhan Pimpin waktu ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Oke Sekarang kita mau belajar Tentang Pembelajaran 14 Yaitu Aku memuji Tuhan Nah Bagaimana memuji Tuhan Apa sih itu memuji Tuhan Apa yang memuji Tuhan Apakah memuji Tuhan itu Seperti Teriak-teriak Tidak jelas Tidak jelas misalnya Misalnya pergi ke hutan Teriak-teriak Woi Woi Nah apakah itu memuji Tuhan Oh tentu Tidak Apakah Memuji Tuhan itu Sujud di depan Pohon Nah Tidak mungkin seperti itu Itu bukan Memuji Tuhan Pohon Itu bukan Tuhan Nah Apa sih memuji Tuhan Nah Coba kita Belajar Apa itu memuji Tuhan Memuji Tuhan Adalah Ungkapan Sukacita Nah Itu adalah Memuji Tuhan Ungkapan Rasa Sukacita Yang kita alami Yang kita rasakan Bersama dengan Tuhan Itu memuji Tuhan Nah Kalau begitu Apalagi dong Memuji Tuhan itu Memuji Tuhan Juga Harus Bersukacita Nah Memuji Tuhan Tidak perlu Sedih Kalau sedih Bukan memuji Tuhan Namanya Ya Tetapi kita Memuji Tuhan Dalam waktu Atau situasi Apapun Baik situasi Lagi senang Maupun Situasi kita Lagi tidak senang Nah Kita harus Tetap Memuji Tuhan Nah Kita mau Belajar Dari Salah satu Tokoh Di dalam Alkitab Ya Masmur Pasal 33 Ayat 1 Sampai Ketiga Nah Itu Kita belajar Dari Seorang Daud Ya Seorang Daud Bagaimana Dia menunjukkan Sikap Memuji Tuhan Nah Daud Selalu Memuji Tuhan Karena Kasih Setia Tuhan Dalam Kehidupannya Nah Dia memuji Tuhan Karena Kebaikan Tuhan Karena Kasih Setia Tuhan Yang tidak Pernah Meninggalkan Daud Nah Dia juga Selalu Selalu Ingin Mengajak Umat Tuhan Untuk Selalu Besyukur Kepada Tuhan Dengan Cara apa Dengan Cara Memuji Tuhan Ya Nah Kemudian Kita juga Melihat Dalam Kitab Wahyu 4 Ayat 11 Nah Disitu Ditunjukkan Bahwa Tuhan Adalah Pemberi Hidup Nah Di dalam Kitab Wahyu Dia Menjelaskan Sesuatu Disana Kenapa Kita harus Memuji Tuhan Karena Tuhan Itu adalah Pemberi Hidup Nah Oleh sebab Itu Jadi Karena Tuhan Telah Memberi Kehidupan Bagi Kita Maka Kita harus Memuji Dia Kita Harus Memuliakan Dia Ingat Memuji Tuhan Itu adalah Suatu Ungkapan Rasa Senang Rasa Suka Cita Kita Karena Pertolongan Tuhan Nah Sekarang Sekarang Mengapa Kita harus Memuji Tuhan Anak-anak Mengapa Kamu harus Memuji Tuhan Mengapa Kamu harus Ke sekolah Minggu Mengapa Kamu harus Berdoa Di rumah Mengapa Kamu harus Diajak Sama Papa Mama Di rumah Untuk Beribadah Di kerja Mengapa Nah Ini dia Kita lihat Yang pertama Karena Dia yang Menciptakan Kita Jadi Tuhan Yang menciptakan Kita Menciptakan Alam Semesta Ini Semua Seisi Dunia Ini Bahkan Alam Semesta Yang Begitu Luas Matahari Bulan Bintang Diciptakan Tuhan Oleh sebab Itu Kita Harus Memuji Dia Karena Dia Menciptakan Kita Dia Sudah Menciptakan Kita Yang kedua Karena Apa Karena Hanya Tuhan Yang layak Dipuji Dan Disembah Hanya Tuhan Yesus Yang Menjadi Tujuan Daripada Persembahan Kita Karena Tuhan Menciptakan Kita Oleh sebab Itu Hanya Dia Yang layak Kita puji Tidak Mungkin Kita puji HP Kita Sembah HP Kita Tidak Mungkin Kita Sembah Sembah Pohon Tidak Mungkin Kita Sembah TV Tidak Mungkin Kita Sembah Sembah Binatang Kenapa Karena Itu Adalah Ciptaan Tuhan Tidak Mungkin Jadi Hanya Tuhan Yang Kita Sembah Kemudian Yang ketiga Karena Tuhan Telah Menebus Dosa Kita Melalui Tuhan Yesus Berkorban Mati Di Kayu Salim Nah Anak Ini Menjadi Pusat Persembahan Kita Adalah Tuhan Yesus Kristus Dia Datang Ke Dunia Untuk Menjadi Manusia Dia Memberitakan Kerjaan Sorga Dia Membawa Manusia Ke Hadapan Allah Yang Maha Tinggi Itu Oleh Sebab Itu Anak Anakku Sekalian Itulah Sebabnya Kita Memuji Tuhan Karena Tuhan Yesus Telah Menebus Dosa Kita Telah Menyelamatkan Jiwa Kita Dia Pindahkan Kita Dari Yang Binasa Yang Dia Memindahkan Kita Dari Kehidupan Yang Menuju Ke Kenerakan Kenerakan Dia Memindahkan Kita Dari Sana Memindahkan Kita Ke Tempat Yang Kekal Adalah Di Sorga Yang Indah Nanti Yang Ketiga Sebagai Ucapan Syukur Dan Terima Kasih Atas Pertolongan Tuhan Kepada Kita Ada Banyak Pertolongan Tuhan Anak Anakku Sekarang Ini Tuhan Tolong Kita Melalui Papa Mama Tuhan Tolong Kita Melalui Ciptaan Tuhan Ya Itu Kemudian Mengapa Kita Harus Memuji Tuhan Ya Karena Tuhan Juga Telah Menyediakan Semua Kebutuhan Kita Ya Tanpa Tuhan Menyediakan Kebutuhan Kita Mungkin Sampai Sekarang Ini Kita Tidak Bisa Hidup Oleh Sebab Itu Kita Layak Memuji Dia Yang Kemudian Adalah Mengapa Kita Harus Memuji Tuhan Karena Itu Cara Untuk Menunjukkan Suka Cita Kita Bersama Sesama Kita Nah Itu Cara Kita Bagaimana Kita Mengajak Teman-teman Kita Bagaimana Mengajak Keluarga Kita Papa Mama Di rumah Untuk Memuji Tuhan Rasa Suka Cita Karena Ada Suka Cita Sehingga Kita Ingin Memuji Tuhan Kemudian Yang Terakhir Adalah Itulah Sikap Cara Hidup Anak-anak Tuhan Kalau Tidak Memuji Tuhan Pasti Dia Bukan Pasti Dia Tidak Memuji Tuhan Ya Kalau Tidak Kalau Dia Tidak Memuji Tuhan Maka Dia Bukanlah Anak-anak Tuhan Dia Tidak Hidup Dengan Cara Yang Baik Cara Hidup Anak-anak Tuhan Tidak Tetapi Dia Hidup Sembarangan Tidak Bersyukur Kepada Tuhan Oke Kemudian Nah Karena Memuji Tuhan Itu adalah Suatu Ungkapan Syukur Kepada Tuhan Nah Bagaimana Kita Mengucap Syukur Kepadanya Kita Harus Perlu Tahu Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Dia Yang Harus Dipuji Dimuliakan Melalui Tuhan Yesus Maka Bagaimana Kita Memuji Tuhan Bagaimana Kita Bersyukur Kepadanya Yang Pertama Selalu Ingat Berdoa Kepada Tuhan Sebagai Cara Berrelasi Kepada Tuhan Setiap Pagi Setelah Kita Bangun Kita Ambil Waktu Untuk Berdoa Kepada Tuhan Berterima Kasih Kepada Tuhan Tuhan Terima Kasih Karena Engkau Sudah Menolong Aku Semalam Itu Berrelasi Waktu Kesempatan Buat Kalian Semua Pada Saat Itu Berrelasi Kepada Tuhan Mengucap Syukur Kepada Tuhan Yang Kedua Memuji Tuhan Dengan Hati Yang Gembira Yang Senang Tidak Penuh Dengan Kesetihan Kebencian Kebencian Tetapi Dengan Hati Yang Gembira Kemudian Bagaimana Lagi Mengucap Syukur Mengajak Keluarga Mengajak Teman Bahkan Sesama Bahkan Tetangga Kita Kita Ajak Untuk Memuji Tuhan Itulah Cara Untuk Mengucap Syukur Pada Tuhan Kemudian Menjaga Dan Memelihara Semua Ciptaan Tuhan Kamu Harus Jaga Ciptaan Tuhan Bayi Binatang Tumbuhan Bunga Di Depan Rumah Kamu Harus Jaga Tidak Boleh Merusak Kemudian Memanfaatkan Ciptaan Tuhan Dengan Baik Semua Ciptaan Tuhan Yang Ada Kita Harus Manfaatkan Kemudian Selalu Mengingat Kebaikan Tuhan Atas Berkat Berkat Yang Tuhan Berikan Baik Kita Ketika Kita Sudah Diberkati Kita Ingat Bahwa Tuhan Yang Memberi Berkat Itu Bagi Setiap Kita Nah Kemudian Dengan Cara Apa Kita Memuji Tuhan Anak Anak Dengan Cara Apa Kita Memuji Tuhan Dengan Cara Kita Bernyanyi Kita Tadi Sudah Bernyanyi Nah Itu Dengan Cara Itu Kita Bernyanyi Bersama Memuji Tuhan Ya Bernyanyi Men Apa Nyanyi Lagu Lagu Ruhani Lagu Lagu Untuk Memuji Tuhan Lagu Apa Lagu Dari Terbit Matahari Ya Dari Terbit Matahari Sampai Terbenamnya Tuhan Selalu Menolong Kita Dengan Cara Bernyanyi Ya Bernyanyi Bersama Dengan Suka Cita Memainkan Alat Musik Mungkin Mungkin Kamu Bisa Main Alat Musik Cek 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 Atau Mungkin Ada Anak Anakku Yang Kelas Matthew Yang Sekarang Sudah Bisa Main Piano Atau Main Gitar Seperti Teacher Atau Main Seruling Gitu Ya Itu Cara Memainkan Alat Musik Sebagai Cara Bagaimana Kita Memuji Tuhan Kemudian Mendengarkan Lagu Pujian Rohani Baik Yang di Handphone Papa Mama Kamu Ya Mungkin Ada lagu-lagu Rohani Kamu Dengar Pake Airphone Seperti Ini Dengar Lagu Rohani Oh Enaknya Ya Supaya Hati Kita Selalu Diingatkan Oleh Firman Tuhan Kemudian Kita Juga Memuji Tuhan Dengan Cara Menunjukkan Sikap Hidup Yang Baik Sebagai Anak Tuhan Ya Memiliki Hati Yang Baik Kepada Papa Mama Kepada Teman Sesama Memiliki Sikap Yang Hidup Di Dalam Anugrah Tuhan Sesuai Firman Tuhan Tidak Malas Ke Gereja Tidak Malas Hari Ini Sekalipun Kamu Di Rumah Tidak Malas Berdoa Membaca Alkitab Ya Mengingat Tuhan Di Dalam Hidup Kalian Kemudian Ini Juga Cara Anak Tuhan Selalu Bersikap Sopan Ketemu Papa Mama Beri Salam Senyum Bahkan Selalu Memberi Salam Terhadap Keluarga Teman Bahkan Teacher Juga Di Sekolah Kalau Kamu Nanti Kita Ketemu Pada Bulan Juni Mungkin Ya Kamu Harus Menunjukkan Bahwa Kamu Sudah Belajar Memuji Tuhan Caranya Memberi Salam Senyum Sopan Bersikap Baik Jujur Ya Menjaga Kekudusan Hidup 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 Tidak Suka Memaki Tidak Suka Membuat Papa Mama Kecewa Itu Sikapan Anak Tuhan Dan Kemudian Menjaga Kesehatan Juga Sekarang Ini Bagaimana Cara Memuji Tuhan Dengan Cara Menjaga Kesehatan Juga Anak Anak Ku Jaga Kesehatan Kamu Selalu Cuci Tangan Sebelum Dan Sesudah Makan Ya Selalu Pakai Masker Kalau Keluar Bersama Papa Mama Menghindari Kotoran Ketika Ada Sampah Diambil Dan Dibuang Ketempat Sampah Bahkan Ketika Lantai Kotor Kita Sapu Belajar Menyapu Lantai Ketika Ada Makanan Yang Basi Kita Tidak Boleh Makan Kenapa Karena Itu Akan Menyebabkan Bisa Kena Penyakit Ya Kita Harus Menjaga Kesehatan Kita Menjaga Hidup Kita Supaya Kita Bisa Memuliakan Tuhan Itu Saja Dari Teacher Calvin Kiranya Pembelajaran Hari ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kalian Dan Bisa Memuliakan Nama Tuhan Amin Bye Tuhan Tuhan Altyazı Tuhan 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 Saja Cah Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.